selamat datang di channel youtube kami bagaimana kabarnya teman teman semuanya semoga selalu happy dan sukses bagi yang pertama kali menemukan channel kami silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih semoga channel ini berkembang sangat besar dan bermanfaat bagi miliaran orang ini kita akan mendahulukan tentang Yodiak Scorpio tentang asmara dan keuangannya di sepanjang tahun 2022 Scorpio adalah Yodiak yang menangi orang-orang kelahiran tanggal 23 Oktober sampai 21 November karakter sepadasa secara alami yang biasanya ada dalam diri seorang Scorpio adalah Scorpio adalah tipikal pekerja keras dia akan bekerja dari pagi sampai malam-malam dia akan lakukan dengan pencinta karena dia begitu ingin membahagiakan kedua orang tuanya membahagiakan adiknya bisa jadi anak-anaknya istrinya gitu ya dia akan melakukan seperti itu terus orangnya tipikal prefectionist dia akan melakukan sebuah pekerjaan itu sebaik mungkin secepat mungkin terus dia itu bisa jadi kalau punya karyawan punya anak buah terkesan apa ya cerewet ya tapi sebenarnya enggak karena seorang Scorpio ini adalah orang yang memang ingin mendidik anak buahnya karyawannya cepat mengecekan sebuah pekerjaan agar dia bisa mendapatkan apa itu pekerjaan yang lain lagi ya jadi konsumennya akan puas kalau puas otomatis kan konsumen akan memberikan informasi ke orang lain orang lain akan order kembali gitu ya terus orangnya tipikalnya juga seorang Scorpio adalah orang yang sangat pandel orang yang sangat cerdas terus orang ini juga sangat menghargai lawan jenisnya ya terutama pacarnya suami atau istrinya itu adalah sekilas yang ada dalam diri seorang Scorpio kita coba akan readingkan gimana sih sebenarnya Scorpio di sepanjang tahun 2022 jika kalian belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami subscribe ini adalah gratis walaupun beratis anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini dan jadilah anda sahabat asik yaitu sahabat skip iklan dengan anda tidak skip iklan berarti anda dukung kami support kami terus berkarya buat kalian nanti kita akan ambilkan dua kartu yaitu kartu tentang asmara dan tentang keuangannya kartu yang muncul seperti ini asmara anda kalau dilihat di kartu ini memang butuh perjuangan jadi Libra apa itu Scorpio itu perjuangan untuk mencapai apa yang diinginkan bisa jadi anda belum pernah pacaran ingin punya pacar anda yang sudah pernah berpacaran lalu putus terus anda yang sudah menikah bercerai anda untuk mendapatkan penggantinya atau untuk mendapatkan bidah dari pangeran yang anda inginkan anda harus memperjuangkan merjuangkan ini adalah anda harus tidak bisa leha-leha karena orang yang anda inginkan itu Kalau sekarang ini Anda sedang pendekate Itu posisinya adalah Banyak kesainya Anda harus memperjuangkan Agar Anda dapatkan gimana Jadi Anda harus berdoa Anda harus Memperbaiki diri, mungkin penampilannya Harus Anda perbaiki Agar semakin menarik gimana Terus Anda juga bisa jadi Kalau Anda yang Suka itu orangnya pandai Cerdas atau gimana Anda menyampakan frekuensinya Menyampakan hobinya Bisa jadi Anda tidak suka Karaoke Dia suka karaoke Coba-coba Belajar karaoke atau gimana Sehingga peluang-peluang Ketika Anda menemukan Dia dan kondisi Yang bisa Anda dekati Itu peluangnya untuk Anda dapatkan Besar sekali Jadi Anda harus memperjuangkan Hal itu Sedangkan Anda yang Dikecewain ya Pasangan yang kemarin Itu ya Diselingkui dan sebagainya Anda buang itu Anda harus tunjukkan ya Tunjukkan bahwa Diri Anda itu Baik Diri Anda itu hebat Itu harus Anda tunjukkan Dengan Anda menunjukkan itu Itu nanti Mantan Anda Itu akan Merasa ya Merasa menyesal Telah meninggalkan Anda Menyelingkui Anda Yang telah Menyakiti Anda Anda harus tunjukkan Karena kalau tidak dikati ini Perjuangan Anda Untuk mendapatkan Bidadari Atau pangeran Yang Anda harapkan Yang benar-benar Baik ya Baik-baik Artinya Yang benar-benar Berjudi dengan Anda Bisa Anda dapatkan Di tahun 2022 Jadi Anda Tidak perlu Pesimis gitu ya Biarkan masa lalu Anda harus Tata masa depan Anda perbaiki diri Gitu ya Hal-hal yang Anda inginkan Ya Anda Anda jangan minder Kalau Anda Menyukai seseorang Seseorang itu Ternyata orangnya Sudah Pandai Cerdas Atau bisa jadi kaya Berpendidikan Jangan minder Anda harus Memperbaiki diri Untuk menyamakan Frekuensinya dia ya Anda juga Anda bisa Anda lambari Dengan doa Setiap malam Gitu ya Di kartu ini Juga ada gambaran Anda yang Posisinya sudah Perpacaran Yang cukup lama Itu Juga Perlu ya Perlu Memperjuangkan Memperjuangkan Cinta Anda Cinta itu Harus diperjuangkan Kedua belah Pihak Jangan Sekarang Ini posisinya Ada yang Orang tuanya Ada yang Tidak setuju Tapi yang Memperjuangkan Cuma satu Jangan ya Harus diperjuangkan Dua-duanya Harus diperjuangkan Harus berpikir Kalau Tidak Sukanya Karena Bisa jadi Pendidikan Itu kan Bisa di Alternatif Apa Suksesan Walaupun Pendidikan Tidak Tidak Bagus Kalau Anda Bisa Menujukan Kesuksesan Itu Mulai Akan Terpenuhi Jadi Anda Jangan Berpikir Kekurangan Tapi Berpikir Untuk Majunya Dimana Bisa Jadi Ketidak Setujuan Itu Disebabkan Sesuatu Yang Anda Terlihat Kurang Bagus Kalau Anda Sama-sama Memperjuangkan Saling Memberikan Informasi Saling Men-support Itu Justru Akan Membuat Keluarga Anda Atau keluarga Pasangan Anda Orang tua Anda Atau Orang tua Pasangan Anda Akan Melihat Anda Yang Baik Ketika Melihat Yang baik Disitulah Akan Disetujui Terus Anda Yang Posisinya Yang sudah Perumah Tanda Juga Sama Memang Di keluarga Anda Ada Kececokan Dan sebagainya Itu Cobalah Dikomunikasikan Jangan Jangan Ketika Anda Sudah Berumah Tangga Sudah Berumah Tangga Itu Ikut-ikut Apa Ya Omongannya Mertua Tanya Omongnya Orang tua Dan sebagainya Yang intinya Adalah Omongan Itu Sikap Itu Informasi Itu Tidak Jelas Sama Sekali Yang Justru Membuat Rumah Tangga Anda Terhadir Kecerian Pertengkaran Dan sebagainya Jangan Semuanya Harus Dikomunikasikan Diperjuangkan Apalagi Posisi Anda Sudah Punya Anak Jangan Sampai Bercerai Kasihan Anak-anak Anda Segala sesuatu Perkomunikasi Anda harus Memperjuangkan Cinta Anda Yang Kemat Yang Anda Sudah Berjuang Terus Akhirnya Lolos Dengan Adanya Pernikahan Masa Sekarang Sudah Ada Pernikahan Sudah Punya Anak Bahkan Dua Putri Yang Cantik Cantik Ada Yang Cowok Yang Tampan Tampan Mereka Bener-bener Apa Ya Baik Cerdas Solatnya Juga Bagus Walaupun Masih Kecil Solatnya Juga Teretik Jangan Dikomunikasi Lagi Intinya Adalah Komunikasi Perjuangkan Walaupun Anda Sudah Menikah Itu Tetap Butuh Perjuangan Ketika Terjadi Sesuatu Yang Ter Miskomunikasi Atau Orang Luar Orang Tua Mertua Itu Bisa Dikatakan Dalam Keluarga Kita Itu Memang Keluarga Tapi Kan Kalau Sudah Kita Sudah Punya Istri Suami Itu Termasuk Lapisan Kedua Jadi Jadi Kalau Memang Baik Dipakai Kalau Enggak Harus Dikomunikasikan Benernya Gimana Jangan Sampai Provokasi Provokasi Itu Justru Membuat Anda Rumah Tangga Anda Kurang Bagus Sedangkan Anda Yang Posisinya LDR Ini Kalau Dilihat Di kartu Ini Tetap Harus Ada Perjuangan Komunikasinya Harus Semakin Intensif Apalagi Kalau Dilihat Di kartu Sudah Lama Tidak Ketemu Cobalah Diluangkan Waktu Untuk Ketemu Sehari Dua Hari Atau Cuti Atau Gimana Biar Islahnya Miskomunikasi Yang Kemarin Terjadi Bisa Cepat Kelar Jadi Bisa Dikatakan Asmara Seorang Libra Scorpio Ini Perjuangan Perjuangan Ini Memang Teratasi Kalau Dilihat Di kartu Ini Istilahnya Pernak Pernik Yang Membuat Anda Semakin Dewasa Dalam Menghadapi Persoal Nasmara Percintaan Apalagi Dengan Pasangan Anda Itu Membuat Anda Semakin Dewasa Kalau Soal Keuangan Kalau Dilihat Di Kartu Ini Keberuntungan Anda Luar Biasa Bisa Bisnis Anda Yang Belum Bekerja Di Tahun 2022 Ini Akan Dapat Pekerjaan Yang Sesuai Dengan Harapan Anda Bisa Jadi Kemarin Itu Anda Tidak Ngambil Karena Tidak Sesuai Ketika Anda Sudah Masuk Terjadi Pertentangan Akhirnya Anda Keluar Anda Resend Di Tahun 2022 Ini Dengan Doa Anda Semangat Anda Itu Akan Menemukan Sebuah Pekerjaan Yang Sangat Luar Biasa Sesuai Harapan Anda Anda Yang Berbisnis Juga Akan Mengalami Kejayaan Walaupun Bisnis Anda Yang Anda Bangun Itu Masih Baru Timingnya Sangat Pas Tahun 2022 Ini Yang Membuat Anda Akan Naik Grafiknya Sangat Naik Sekali Yang Membuat Anda Akan Mengalami Kejayaan Di Tahun 2022 Sedangkan Anda Yang Terjadi Orang Lain Ini Sepertinya Juga Bos Anda Akan Mempromosikan Memberi Kepercayaan Pada Anda Yang Dulu Kemarin Bos Anda Masih Ragu Dengan Anda Anda Sudah Mulai Yakin Karena Kalau Dilihat Kinerja Anda Sangat Bagus Sekali Tanggung Jawab Anda Sangat Bagus Sekali Anda Orangnya Sangat Jujur Terus Anda Orangnya Sangat Pandai Kreatif Anda Sangat Bagus Sedangkan Anda Yang Menitik Karir Dalam Bidang Menyanyi Artisan Atau Apapun Karir Anda Sepertinya Di Tahun 2022 Scorpio Ini Akan Mengalami Kejayaan Kejayaan Ini Memang Tidak Lepas Dari Perjuangan Anda Juga Tidak Lepas Dari Doa Doa Orang Tua Anda Doa Doa Teman Teman Anda Doa Doa Dari Suami Atau Istri Anda Anak Anak Anda Sudah Menikah Yang Membuat Anda Jaya Ketika Kejayaan Itu Muncul Jangan Sekali Kali Untuk Sombong Jadilah Tetap Menjadi Anda Seperti Biasanya Dan Kalau Bisa Lebih Rendah Rendah Hati Jangan Sombong Yang Tambah Muncul Kemarin Itu Yang Rendah Hati Jadi Sombong Itu Jangan Kalau Kemarin Sombong Sudah Rendah Hati Kalau Sudah Rendah Hati Lebih Bijak Pamer 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 Kalau Bisa Jangan Pamer Pamer Kalau Beli Sudah Tidak Perlu Di Beli Sesuatu Beli Mobil Di Sosmet Atau Dimana Punya Uang Di Sosmet Di Omong Orang Itu Jangan Biasanya Timbulnya Ini Segala Sesuatu Yang Berhubungan Uang Dan Kekayaan Kalau Bisa Jangan Kalau Di Umbar Kasian Kalau Orang Orang Tidak Suka Dengan Kita Jangan Demikian Dengan Tarot Kami Jika Dirasa Resonate Silahkan Like Jempol Setiap Kalian Nonton Video Ini Disamping Like Jempol Jangan Lupa Untuk Komentar Positif Jika Ada Pertanyaan Request Jangan Suka Untuk Tulis Di Bawah Jika Anda Punya Pengalaman Tentap Topik Yang Kita Bicarakan Silahkan Cora Cora Bermanfaat Bagi Teman-Teman Yang Nonton Dan Jika Anda Belum Subscribe Silahkan Subscribe Dan Meningat Tanda Lonceng Untuk Mendapatkan Update Terbaru Video Dari Kami Dan Kami Akan Selalu Berusaha Update Seti Harinya Jika Anda Merasakan Manfaat Dari Channel Ini Atau Video Ini Gunakan Sebagai Amal Kebaikan Anda Dengan Cara Share Social Media Anda Beritahu Pada Teman Sahabat Relasi Atau Pada Siapapun Siapa Tahu Mereka Membutuhkan Motivasi Solusi Pencarian Bisa Mendapatkan Di Channel Ini Semoga Selalu Happy Dan Sukses Amin